Intro Episode dibuka dengan seorang pria bernama Ethan Yang terbangun dari pingsannya dengan wajah yang penuh dengan luka Ternyata Ethan ada di tengah hutan belantara Dan sambil menahan sakit Ethan berjalan untuk meminta bantuan Hingga akhirnya Ethan tiba di sebuah kota kecil bernama Wai Wai Vines Dan masuk ke dalam sebuah kape untuk bertanya pada pelayan kape yang sangat montok aduhain sekali Disini Ethan bertanya aku ada dimana Pelayan ini mengatakan kamu ada di kota Wai Wai Vines yang ada di Idaho Intro Ketika terbangun Ethan sudah ada di rumah sakit Dan sedang dirawat oleh seorang perawat bernama Lisa Lisa mengatakan kamu mengalami gagar otak dan juga retak tulang rusuk Sepertinya kamu mengalami kecelakaan mobil yang parah Dan ternyata benar saja sebelum ada disini Ethan bersama temannya akan pergi untuk mencari kedua temannya yang hilang Bernama Kate dan juga Evan Dimana mereka semua termasuk Ethan adalah seorang agen rahasia Namun dalam perjalanan mobil mereka mengalami kecelakaan Dan hal itu pun membuat temannya meninggal Ethan lalu meminta pada Lisa untuk mengambilkan ponselnya Lisa mengatakan kalau ponselmu mungkin saja ada di kantor Sherry Sementara di markas tempat Ethan bekerja Mereka tidak percaya kalau tubuh Sterling hangus terbakar Dan merasa aneh karena mayat dari Ethan tidak ada disana Kemudian Adam menelpon istri dari Ethan bernama Teresa Untuk mengatakan kalau Ethan mengalami kecelakaan saat bertugas Tentu saja hal itu membuatnya sangat terkejut Sedangkan Ethan yang merasa tidak tenang memutuskan untuk pergi dari rumah sakit Namun ketika masuk ke dalam lip Lisa menahannya Dan mengatakan kalau kondisimu belum stabil Tapi Ethan pun tidak peduli dan tetap akan pergi Kemudian Ethan pergi ke sebuah bar dan bertemu dengan pelayan wanita bernama Beverly Beverly pun bertanya kamu kenapa Ethan mengatakan baru saja mengalami kecelakaan mobil Dan meminta izin untuk menggunakan teleponnya karena ingin menelpon istrinya Namun ternyata telepon istrinya tidak aktif Beverly lalu bertanya ada urusan apa datang ke sini Ethan menjawab kalau dia sedang mencari kedua temannya seorang agen rahasia Bernama Kate dan juga Evan Namun Beverly pun tidak tahu tentang mereka Dan dia pun menuliskan alamat rumahnya Namun saat membelikan kertasnya ada sebuah tulisan Tak ada jangkrik di sini Kemudian Ethan pun langsung pergi dan mendengar suara jangkrik Namun saat melihatnya ternyata suara jangkrik itu berasal dari sebuah kotak kecil Besok paginya Ethan telah sampai di alamat yang ditulis oleh Beverly Namun Ethan merasa ada yang aneh melihat rumahnya tidak terawat sama sekali Dan karena penasaran Ethan memanggil nama Beverly Beverly? Dan ya Ethan sangat amat terkejut melihat mayat dari Evan yang telah membusu Kemudian Ethan pergi ke kantor serif dan bertemu dengan seorang serif bernama Arnold Ethan pun lalu menjelaskan semuanya tentang mayat dari temannya yang telah membusu Dan meminta ponsel dan juga dompetnya dikembalikan Namun ternyata Arnold tidak menyimpannya Kemudian Ethan kembali ke tempat Beverly bekerja Namun si botak mengatakan tidak ada pelayan wanita di sini Namun hal itu membuat Ethan marah dan mengatakan ingin bertemu dengan Beverly Dan saat terbangun Ethan sudah ada di rumah sakit Kali ini Ethan bertemu dengan seorang dokter bernama Jenkins Jenkins mengatakan kalau kamu mengalami halusinasi Akibat pendarahan pada otakmu dan hal itu akan sangat berbahaya Oleh karena itu Jenkins akan melakukan operasi Tentu Ethan menolaknya karena merasa baik-baik saja Namun Jenkins tetap akan melakukannya Dan menyuruh pada Lisa untuk membiusnya Namun ketika Lisa pergi Beverly datang untuk menolong Ethan Ethan mengatakan kalau kota ini sangat aneh Termasuk semua orangnya kecuali kamu Ethan lalu menyuruh pada Beverly untuk bersembunyi Tak lama Lisa datang dan mengira Kalau Ethan bersembunyi di ruangan itu Hingga tiba-tiba Beverly pun langsung menolong Ethan Dan membawanya ke rumah kosong Dimana Ethan menemukan mayat Evan Dan ternyata Beverly mengalami hal yang sama seperti Ethan Dimana dia mengalami kecelakaan saat akan pergi berjualan Dan membuatnya hilang ingatan Dimana kejadian itu terjadi pada tanggal 21 Oktober Tahun 1999 Dan minggu depan Beverly akan genap satu tahun tinggal disini Yang artinya minggu depan adalah tahun 2000 Tentu saja hal itu membuat Ethan sangat terkejut Karena yang dia tahu kalau sekarang ini tahun 2014 Pagi harinya Ethan pun terbangun Dan Beverly telah menyiapkan baju untuk Ethan pakai Kemudian Ethan pergi keluar Dan dia sangat amat terkejut melihat temannya yaitu Kate ada disana Namun Kate pun yang melihat Ethan langsung pergi Bersama dengan suaminya Dan Ethan pun langsung mengikutinya Karena penasaran Ethan mencoba untuk bertemu dengan Kate Namun yang keluar malah suaminya Ethan mengatakan Claudia teman dekat dari Kate Dan ingin bertemu dengannya Tak lama Kate pun datang Dan Ethan bertanya apa yang terjadi Kate mengatakan mereka sedang mengawasi kita lewat kamera Bahkan mereka pun bisa mendengar pembicaraan kita Namun Ethan tidak tahu apa maksudnya Dan kembali bertanya sudah berapa lama kamu tinggal disini Kate pun mengatakan sudah 12 tahun Tentu saja hal itu membuat Ethan sangat terkejut Karena Ethan baru saja bertemu dengan Kate 5 minggu yang lalu Namun Kate tidak ingin menjawabnya dan menyuruh pada Ethan untuk pergi Karena Ethan telah membahayakan keselamatan dari Kate dan juga suaminya Hal itu pun membuat Ethan semakin bingung Dan mulai merasa ada yang tidak beres Kemudian Ethan mencuri mobil untuk pergi dari kota ini Karena dia ingin membuktikan perkataan dari Beverly Kalau kita tidak akan pernah bisa pergi dari kota ini Dan ternyata benar saja meskipun Ethan telah pergi Namun ujung-ujungnya Ethan malah kembali lagi Akan tetapi Ethan tidak menyerah dan dia pun kembali untuk mencoba lagi Dan kali ini Ethan mencoba untuk berjalan melewati hutan Dengan harapan bisa keluar dari kota ini Sementara di tempat lain Ternyata Adam bisa bertemu dengan Dr. Jenkins Dan tak apa maksudnya Adam mengatakan seandainya saja masih sempat Maka aku ingin membatalkannya Namun Dr. Jenkins mengatakan ini sudah terjadi Dan semuanya telah diurus Tak ada yang perlu kamu cemaskan Itu artinya mungkin saja sekarang ini Dr. Jenkins melakukan sebuah percobaan pada Ethan Dan juga pada mereka semua di suatu tempat Dan Adam pun tahu tentang hal itu Itulah sebabnya Adam ingin membatalkannya Karena merasa kasihan pada istrinya Ethan Sementara Ethan masih mencoba untuk pergi dari kota ini Dan dia sangat terkejut melihat sebuah temuk yang sangat tinggi Dimana jika Ethan melewati temuk itu Maka Ethan akan mati Dan tanpa diduga ternyata kota ini ada di sebuah gunung Yang dihalangi oleh temuk yang sangat tinggi Kemudian Ethan kembali ke dalam mobil Namun ketika akan pergi ternyata Arnold sudah menunggunya Dan mengatakan kalau kamu tidak akan pernah bisa pergi dari sini Besok harinya Ethan kembali melihat mayat dari Evan Dan menemukan sebuah buku dari dalam sepatunya Namun ketika akan mengambilnya tak lama Arnold datang Dan menyuruh pada Ethan untuk menjauh Ethan merasa heran kenapa mayat dari Evan masih ada di sini Arnold mengatakan kalau tim forensik lokasinya sangat jauh Dan butuh waktu cukup lama untuk sampai ke sini Kemudian Ethan bertemu dengan Beverly Untuk mengatakan tentang mayat dari Evan Namun Beverly yang tahu kalau ini sangat berbahaya Mengajak Ethan untuk berdansa Sambil mengatakan kalau di bawah kursi ada mikrofon Dan mereka sedang mengawasi kita Ethan mengatakan kalau dia menemukan buku milik Evan Mungkin saja di buku itu ada cara untuk kita kabur dari sini Karena sebelumnya Beverly pernah mengatakan kalau Evan mencoba untuk kabur Dan menuliskan sebuah peta di bukunya Namun Ethan belum sempat untuk mengambilnya Dan mungkin saja sekarang ini mayat Evan ada di rumah sakit Kemudian Ethan pergi ke kape si wanita montok untuk membeli kopi Namun Ethan merasa aneh dengan uang pemberian dari Beverly Yang ternyata terbuat dari plastik Setelah itu Ethan pergi ke rumah istrinya Evan Untuk bertanya tentang kematian dari Evan Dan ternyata kematian Evan bukanlah dibunuh Melainkan bundir Namun anehnya istri dari Evan terlihat ketakutan Dan menyuruh pada Ethan untuk pergi Itu artinya mereka semua yang ada di kota ini Seperti menyembunyikan sesuatu Kemudian Ethan pergi ke rumah sakit Mencari mayat Evan untuk mengambil bukunya Dan untung saja Ethan berhasil menemukannya Namun tak lama Lisa datang Tentu saja Ethan merasa heran karena Lisa ada di mana-mana Dan ketika akan pergi tiba-tiba saja Ethan sangat terkejut Melihat istri dan juga anaknya yang dibawa oleh petugas Namun ternyata Ethan tidak menemukan mereka Dan malah bertemu dengan dokter Jenkins Ethan mengatakan Claudia melihat istri dan juga anaknya Jenkin mengatakan tidak ada pasien yang baru datang ke sini sejak kamu pergi Mungkin saja Ethan berhalusinasi karena sangat merindukan mereka Ditambah lagi kondisi dari Ethan semakin memburuk Akibat mengalami penarahan pada otaknya Oleh karena itu Jenkin merayu Ethan untuk dilakukan operasi Namun Ethan langsung pergi Sementara itu Teresa kembali bertanya pada Adam kabar dari suaminya Namun Adam belum bisa menjelaskan semuanya Dan Teresa berpikir kalau Ethan pergi bersama dengan Kate Itu karena ternyata dulunya Ethan pernah selingkuh dengan Kate Adam mengatakan kalau hubungan Ethan dan juga Kate telah berakhir Namun Teresa tahu kalau Ethan dipindah tugaskan di daerah Boise Dekat dengan kota Idaho Dan Teresa pun berniat akan menyusulnya Di lain tempat Ethan menunjukkan peta itu pada Beverly Mungkin saja dengan adanya peta ini mereka dapat pergi dari sini Namun sebelum melakukannya Beverly menyuruh pada Ethan harus mengeluarkan sebuah chip Yang terpasang pada kakinya Karena ternyata semua orang yang ada di kota ini memakai chip tersebut Tentu saja untuk mencegah agar mereka tidak kabur Dan Ethan pun langsung mengeluarkan chip itu menggunakan pisau Beverly mengatakan bahwa rasa takutlah yang membuat mereka sangat patuh Karena tidak ingin bernasib bersama dengan Evan Dan ternyata yang telah membunuh Evan adalah Sheriff Arnold Dengan ditonton semua orang Tentu saja hal itu membuat Ethan sangat terkejut Ketika akan pulang mereka pun bertemu dengan Kate Kate pun mengira kalau mereka sedang berkencan Dan Kate mengajak mereka untuk makan malam bersama di rumahnya Dengan senang hati Ethan pun menerimanya Namun ternyata Beverly tidak percaya kepada Kate Besok paginya Ethan akan pergi untuk mengambil tas milik Evan yang ada di peta itu Namun sebelum pergi Ethan menaruh chip itu di kasurnya Agar mereka menyerah kalau Ethan ada di kamarnya Ketika sampai Ethan melihat tas itu ada di atas pohon dan langsung mengambilnya Namun tak lama Ethan mendengar suara tembakan dari seseorang yang sedang berburu Dan hal itu membuatnya sangat terkejut Malam harinya Ethan dan Beverly makan malam di rumah Kate Dan telah menyiapkan semuanya Ethan meminta izin kepada Kate untuk pergi ke kamar mandi Dan ternyata Ethan sedang mencari mikrofon Untuk memastikan kalau mereka tidak memasangnya di kamar mandi Setelah aman Ethan pun langsung kembali Dan sekarang giliran dari Beverly untuk pergi ke kamar mandi Dimana dia akan mengeluarkan chip miliknya dan meninggalkannya disini Namun Kate merasa ada yang aneh dan berniat untuk melihat Beverly Akan tetapi Ethan mencegahnya dan biarkan dirinya yang melihat Beverly Ethan mengatakan Beverly tidak enak badan Dan sekarang dia menunggunya di luar untuk pulang Namun disini Beverly merasa sangat ketakutan Karena tanpa disengaja telah mengatakan semuanya kepada Kate Termasuk mengatakan tentang masa lalunya Itu karena di kota ini mengatakan tentang masa lalu merupakan kejahatan yang sangat besar Hingga tak lama mereka mendengar suara telepon Tentu hal itu membuat Beverly semakin panik Dan mengatakan pada Ethan kalau mereka akan membunuh kita Itu karena tanpa disengaja Beverly telah mengatakan kepada Kate akan kabur dari sini Namun Ethan pun akan mengalihkan perhatian mereka Dan menyuruh pada Beverly untuk pergi lebih dulu Namun sialnya mereka berhasil menemukan Beverly dan langsung menangkapnya Sedangkan Ethan bersembunyi di salah satu rumah Namun salah satu dari mereka berhasil mengikutinya Sementara itu Arnold akan menghukum Beverly karena berniat untuk kabur Dan juga mengatakan tentang masa lalunya Dan ternyata salah satu dari mereka berhasil menemukan Ethan Namun dengan mudah Ethan pun berhasil mengalahkannya Arnold mengatakan tugasnya untuk memastikan kota ini tetap aman Dan sangat hatur thank you pada Kate yang telah melaporkan padanya tentang Beverly Yang berniat untuk kabur Ethan yang melihatnya tidak bisa melakukan apapun Dan Arnold langsung saja menghabisi Beverly dihadapan semua orang Mereka pun yang melihatnya merasa sangat senang Meskipun ada juga yang merasa kasihan pada Beverly Dan sekarang Ethan tahu kalau Evan dibunuh dengan cara yang sama Karena berniat untuk kabur dari sini Sementara itu ternyata benar saja Teresa dan juga anaknya akan pergi untuk menyusul Ethan Sementara Ethan yang sangat amat ketakutan langsung gaspol ke dalam hutan Dan mereka berusaha untuk mencarinya Pagi harinya Ethan pergi ke rumah tua dan melihat mayat Beverly yang digantung oleh para warga Ethan pun yang merasa sangat bersalah meminta maaf pada Beverly Dan berjanji akan menemukan anaknya Beverly jika berhasil keluar dari sini Di lain tempat Teresa dan anaknya masih mencari Ethan Namun dalam perjalanan mobil mereka dihentikan oleh polisi Dengan liciknya polisi itu menumpahkan oli yang dibawanya menggunakan suntikan Dan ternyata itu adalah Arnold Arnold mengatakan oli mobilmu mengalami kebocoran dan meminta pada Teresa untuk melihatnya Arnold pun akan memperbaikinya mungkin saja penutupnya tidak rapat Namun ternyata si kamret Arnold malah memotong selang olinya Dan dengan santainya mengatakan pada Teresa masalahmu sudah beres Sementara itu Ethan yang melihat mobil mengangkut bahan logistik untuk para warga langsung masuk ke dalam Mungkin saja mobil ini akan pergi ke suatu tempat Atau pergi keluar dari kota yang sangat aneh ini Setelah mobilnya berhenti Ethan pun langsung keluar Dan dia sangat terkejut melihat tempat ini Ethan beranggapan mungkin saja dia berhasil keluar Namun faktanya Ethan masih ada di kota ini Kemudian Ethan berniat untuk masuk ke dalam pintu yang terbuka Dan entah apa yang terjadi Namun Ethan sangat amat terkejut melihat mobil istrinya ada di sini Dan untuk memastikannya Ethan langsung masuk ke dalam mobil itu Namun Ethan harus sangat berhati-hati karena ada penjaga yang mengawasi tempat ini Kemudian Ethan membuka plastik yang dia temukan Ethan pun sangat terkejut dan sangat yakin kalau istrinya juga ada di Ethan pun sangat terkejut dan semakin yakin kalau istri dan juga anaknya ada di sini Hingga tiba-tiba Dan ternyata Arnold berhasil menemukan Ethan Dan juga berhasil menyuntikan obat bios pada Ethan Ethan pun mencoba untuk melawan Arnold Namun apalah daya obat itu membuat Ethan langsung pingsan Lagi-lagi saat terbangun Ethan sudah ada di rumah sakit Dan menjawab panggilan telepon dari seseorang Dimana orang itu mengatakan bahwa keluarga mu baru saja pergi dari rumah sakit Dan sekarang mereka tinggal di rumah bekas Beverly Dan ya ternyata benar saja mereka ada di sini Tentu hal itu membuat Ethan merasa sangat senang Dan bertanya kenapa kalian ada di sini Teresa mengatakan mobilnya mengalami kecelakaan Dan saat terbangun sudah ada di rumah sakit Namun anehnya pada saat itu Oli mobilnya mengalami kebocoran Dan ada seorang serif yang menolongnya Mendengar hal itu Ethan pun sangat yakin kalau itu adalah Arnold Dan meminta pada Teresa untuk menunggu di rumah Jangan pernah pergi sebelum Ethan kembali Ethan sangat marah dan meminta pada Arnold untuk menjauhi keluarganya Arnold mengatakan kalau Ethan harus sangat bersyukur Karena bisa tinggal di kota ini bersama dengan keluarganya Dan tujuan Arnold melakukannya agar Ethan dapat bahagia tinggal di sini Dan meminta agar Ethan mengikuti semua aturan yang ada Supaya keluarga mu lebih aman lagi Dalam perjalanan pulang Ethan bertemu dengan Jenkin Ethan bertanya ada apa dengan semua orang yang ada di kota ini Namun Jenkin tidak menjawabnya Dan hanya mengatakan kalau kami butuh orang sepertimu di tempat ini Dan memohon agar Ethan tetap di sini Kemudian anaknya Ethan bernama Benjamin melihat ayahnya pergi dengan seseorang Karena penasaran Benjamin mengikuti ayahnya Dan ternyata orang itu adalah Kate Ethan mengatakan pada Kate kalau istrinya ada di sini Namun Ethan pun tidak mengatakan kalau kamu juga ada di sini Kemudian Benjamin mengatakan pada ibunya melihat ayah bertemu dengan Kate Tentu saja hal itu membuat Teresa sangat terkejut dan merasa sakit hati Di sini Ethan meminta pada Kate untuk menceritakan tentang seorang pria berama Pilcher Namun Kate pun tidak ingin menjawabnya Karena hal itu percuma saja Ethan lalu mengatakan jika kamu sudah siap untuk pergi dari sini Maka temui aku Namun saat Ethan pulang pintu rumahnya sudah terbuka Dan menemukan cincin milik istrinya di atas meja Tentu hal itu membuatnya merasa cemas Dan ternyata mereka berdua berniat untuk pergi dari sini Itu karena Teresa merasa telah dibohongi oleh Ethan Namun tak lama Arnold pun datang Dan Teresa yang sudah tahu dari Ethan kalau Arnold orang jahat langsung pergi Namun sial jalannya malah buntu Dan tentu mereka pun sangat amat ketakutan melihat Arnold Arnold mengatakan tempat ini adalah kotaku Maka kalian tidak akan bisa pergi dari sini tanpa izin dariku Arnold pun mengancam akan membunuh mereka berdua Dan menyuruh pada Benjamin untuk bangun Namun si kamret Arnold malah mengajar Benjamin Dan menyuruh untuk masuk ke dalam mobil Ethan pun yang sangat amat marah mengajar Arnold tanpa ampun Namun Arnold berhasil membalikan keadaan dan berniat untuk membunuh Ethan Dan ya untung saja Benjamin langsung menabrak Arnold Sehingga Ethan berhasil selamat Dan untuk mengakhirinya Tanpa rasa ampun Ethan pun langsung saja menghabisi Arnold Kemudian Ethan mengambil kunci milik Arnold Dan langsung membuka gerbang itu untuk pergi dari sini Namun tanpa diduga tiba-tiba saja Ada makhluk yang mengambil mayat dari Arnold Dan mendengar suara aneh dari balik tembok itu Tentu hal itu membuat mereka sangat panik Dan langsung pergi dari sini Besok paginya Ethan pergi ke kantor serif Untuk mengambil senjata di lemari Menggunakan kunci yang dia dapat dari Arnold Namun tak lama Moran datang sambil membawa bolu Dan mengucapkan selamat pada Ethan Karena menjadi serif yang baru di kota ini Tentu hal itu membuat Ethan sangat terkejut Bahkan wali kota pun datang untuk mengucapkan selamat pada Ethan Ethan merasa aneh kenapa dirinya diangkat menjadi serif baru Dan bertanya siapa yang telah menunjuknya Namun mereka pun malah mengalihkan pembicaraan Mungkin saja hal ini berkaitan dengan perkataan dari Jenkin Yang mengatakan bahwa kota ini sangat butuh orang seperti Ethan Sementara itu Teresa mengantarkan Benjamin ke sekolah Karena aturannya semua anak yang ada disini wajib untuk sekolah Dan jika melanggarnya otomatis akan dihukum Dan disini Megan akan menjadi gurunya Benjamin Dimana Megan juga istri dari wali kota Di lain tempat Lisa membawa Peter ke kantor serif Karena telah melanggar aturan Dan meminta pada Ethan untuk menghukum dengan cara membunuhnya Sama seperti yang Arnold lakukan kepada Beverly Namun tentu saja Ethan menolaknya Dan mengatakan selama dirinya menjadi serif di kota ini Maka hukuman itu tidak akan pernah ada lagi Sementara itu di sekolah Benjamin pulang bersama seorang murid wanita bernama Amy Tak lama Teresa datang dan dia pun sangat cemas Karena dirinya pergi ke sekolah untuk menjemput Benjamin Namun Benjamin malah pulang Amy pun mengatakan kalau dirinya memaksa Benjamin Untuk mengantarnya pulang Malam harinya wali kota mengatakan bahwa kota ini Lebih fokus pada anak-anak yang sekolah Untuk membentuk pola pikir mereka tentang kota ini Dan meskipun istrinya menjadi guru disana Namun wali kota meminta pada Ethan untuk berhati-hati Itu artinya semua yang ada disini sama seperti Ethan Yang merasa penasaran dengan kota ini Namun karena takut dengan aturan Mereka pun lebih memilih untuk diam dan menikmati kota ini Namun anehnya semua yang akan masuk ke kota ini Selalu mengalami musibah Seperti kecelakaan ataupun ditabrak oleh kendaraan Dan saat terbangun mereka pun sudah ada di kota ini Kemudian Ethan membuat Peter untuk pergi dari sini Agar tidak dihukum Itu karena Lisa memaksa Ethan untuk menghukumnya Dan Peter meminta pada Ethan agar membawanya ke tembok itu Setelah sampai Peter pun bertanya Apakah tembok ini dibangun untuk melindungi kita semua Atau justru untuk melindungi mereka yang ada di luar sana Namun Ethan pun tidak tahu jawabannya Peter pun lalu mengatakan hanya ada satu jalan keluar Yaitu menaiki tebing yang sangat tinggi Peter pun pernah mencoba untuk menaikinya Namun malah terjatuh yang membuat kakinya patah Peter pun meminta pada Ethan untuk menorongnya ke pagar listrik Dan Ethan harus melakukannya agar mereka percaya pada Ethan Namun Ethan tidak akan melakukannya Dan Peter pun mengatakan itulah sebabnya kota ini butuh kamu Dan ya ternyata Peter memilih untuk bundir Agar mereka percaya pada Ethan Itu karena Peter sangat yakin kalau Ethan dapat mengubah semuanya Kemudian Ethan pulang untuk mengatakan pada Teresa Kalau Peter telah meninggal Dan sekarang Ethan akan pergi untuk mencari bantuan Dan meminta pada Teresa untuk tetap disini sampai dirinya datang Karena ternyata Ethan akan menaiki tebing itu menggunakan sebuah tali Namun setelah sampai di atas sana Tanpa diduga ternyata ada makhluk yang sedang mengewasi Ethan dari balik pohon Dan Ethan pun belum menyadari akan hal itu Dengan perasaan yang campur aduk Ethan mulai menelusuri hutan ini dengan penuh waspada Namun Ethan mulai merasa ada yang aneh Dan seperti ada yang sedang mengawasinya Hingga tiba-tiba Dan ya makhluk itu pun berhasil melukai tangan Ethan Namun Ethan tidak menyerah Dia pun kembali mencoba menembak makhluk itu Namun tembakan Ethan hanya mampu mengusir makhluk itu Pagi harinya Ethan kembali melanjutkan perjalanan Dan melihat sebuah bangunan yang sudah hancur Namun saat Ethan melihat peta dia pun terkejut Karena seharusnya bangunan itu masih utuh Mungkin saja Ethan salah melihat peta Atau dia malah tersesat Sementara itu di sekolah Megan melakukan orientasi kepada tiga murid baru termasuk Benjamin Dan ternyata Megan memperlihatkan tentang makhluk itu pada mereka Dimana makhluk itu bernama Abby Dulunya Abby adalah manusia namun mengalami mutasi genetik Dan sekarang Abby adalah karnipora yang sangat berbahaya Meskipun sendirian Abby dapat membunuh dan memakan seorang tentara dalam hitungan menit Jika bertemu dengannya sangat mustahil untuk selamat Karena Abby memiliki cakar dan juga pendengaran yang sangat tajam Ditambah lagi mereka memiliki penciuman dengan radius yang sangat jauh Megan lalu mengatakan kalau koin yang kalian pegang adalah dari tahun 2095 Kecelakaan yang kalian alami sebenarnya bukanlah kecelakaan biasa Tapi kalian terpilih untuk tinggal disini Itu karena dunia yang kalian kenal telah hilang untuk selamanya Sekarang bukanlah tahun 2014 Tapi tahun 4028 Dan sekarang para Abby lah yang berkuasa Tentu saja hal itu membuat mereka sangat amat terkejut Bagaimana bisa sekarang ini tahun 4028 Padahal mereka baru saja ada di tahun 2014 Namun yang pasti mereka semua ada di kota ini untuk bertahan hidup Demi kelangsungan umat manusia agar tidak musnah Tujuan dari adanya kota ini untuk melindungi mereka dari Abby Dan alasan tidak boleh mengatakan tentang masa lalu Karena takutnya para warga akan melakukan apapun untuk pulang Demi bertemu dengan keluarga mereka Dan jika hal itu terjadi Maka dipastikan umat manusia akan musnah untuk selamanya Bahkan demi menjaganya para petinggi membuat aturan untuk menghukum siapapun Yang mengatakan tentang masa lalunya Dan juga kepada mereka yang berusaha untuk kabur Megan juga mengatakan seorang ilmuwan telah meramalkan kalau dunia akan hancur Oleh karena itu dia membuat tempat ini untuk melindungi kita semua yang terpilih agar tidak musnah Dan ternyata ilmuwan itu bernama David Pilcher Dimana dia akan melakukan apapun untuk menjaga tempat ini agar tetap aman Namun Pilcher akan berfokus pada anak-anak Karena mereka masa depan untuk dunia ini Di lain tempat Ethan melihat helikopter yang datang ke arahnya Dan ternyata itu adalah dokter Jenkin Jenkin pun sangat terkesan karena Ethan dapat bertahan hidup Dan ternyata nama asli dari Jenkin adalah David Pilcher Tentu hal itu membuat Ethan cukup terkejut dan bertanya apa yang telah terjadi Pilcher mengatakan kalau kamu harus percaya padanya Dimana sekarang ini tidak ada apapun di luar sana Karena dunia telah hancur dan dikuasai oleh makhluk yang sangat berbahaya Pilcher mengajak Ethan untuk kembali karena tempat ini tidak aman lagi Dan berjanji akan menjelaskan semuanya Dan entah apa alasannya Megan meminta pada mereka jangan pernah mengatakan hal ini pada orang tua kalian Karena masa depan yang cara tidak bergantung pada mereka Tapi bergantung pada kalian Mungkin saja alasan dari Megan mengatakan hal itu untuk menjaga kota ini agar tetap aman Karena takutnya orang dewasa akan menjadi panik Dan hal itu akan membuat kota ini menjadi tidak aman Pilcher meminta pada Ethan untuk ikut dengannya sekarang juga sebelum mereka datang Dan ternyata Lisa juga ada di sana Dan tentu saja dia sudah tahu semuanya tentang apa yang terjadi pada dunia ini Pilcher pun menyuruh pada pilot untuk pergi sekarang juga Karena para Abby mulai datang mengejar mereka Dan sekarang Ethan pun mulai paham kenapa bisa ada di sini Kemudian Pilcher membawa Ethan ke markas utama Dan disinilah semua persediaan disimpan dengan sangat aman Sehingga semua orang tidak akan kelaparan Namun untuk kedepannya kota itu akan sepenuhnya mandiri Dan ternyata disinilah mereka mengangkat telepon dari warga yang rindu akan keluarganya Itulah sebabnya kenapa telepon dari Ethan tidak pernah sampai pada istrinya Kemudian Lisa menjahit luka pada tangan Ethan Dan Lisa mengatakan mungkin saja Ethan sangat marah padanya Namun sekarang Ethan pun tahu kenapa Lisa bersikap seperti itu padanya Sehingga Ethan pun mulai menerimanya Lisa sangat kagum pada Ethan yang terus mencoba untuk mencari tahu apa yang terjadi pada kota ini Namun kota ini lebih besar dari siapapun Dan sangat amat penting bagi kelangsungan hidup umat manusia Dan Pilcher sangat membutuhkan Ethan untuk menjaga kota itu Dan ternyata nama asli dari Lisa adalah Pamela Pilcher Yaitu adiknya dari David Pilcher Namun tak lama setelah Pamela pergi Ethan mendengar suara Dan karena penasaran dia pun pergi untuk melihatnya Dan ya tentu hal itu membuat Ethan sangat terkejut Tak lama Pilcher datang bersamaan dengan penjaga yang berniat untuk menangkap Ethan Namun Pilcher menyuruh pada penjaga itu untuk pergi Pilcher lalu mengatakan pada tahun 1990 Perusahaannya membuat penemuan yang sangat mengejutkan Dimana dalam diri manusia terdapat mutasi kecil Dan amat laun manusia pun mulai mengalami perubahan Pilcher telah mencoba untuk mengatakan pada semua orang Namun mereka pun tidak percaya sama sekali Hingga akhirnya Pilcher bersama adiknya akan melakukan apapun Untuk melindungi umat manusia dari kepunahan Namun dia pun tidak mungkin menyelamatkan semua umat manusia Sehingga Pilcher memilih setiap orang yang pantas untuk diselamatkan Termasuk Ethan Dan di tempat inilah mereka mengawasi kota itu Bukan hanya itu saja ternyata Pilcher juga membuat sebagian orang tertidur Dalam sebuah tabung Untuk berjaga-jaga jika nantinya kota itu diserang oleh Abby Dan mereka pun yang tertidur akan menggantikannya Dan orang pertama yang bergabung dengannya adalah Megan Itu karena Megan percaya pada Pilcher Dan Arnold yang bekerja di perusahaannya sebagai security Diajak oleh Pilcher untuk bergabung dengannya Namun sebelum Arnold menjabat sebagai sirip di kota itu Dia pun bertugas menculik orang-orang yang dipilih oleh Pilcher untuk tinggal di kota itu Termasuk para dokter dan juga anak-anak Bahkan pada tahun 2014 Pilcher dan juga anggotanya Tidur dalam tabung itu selama 2000 tahun Agar dapat menciptakan dunia yang baru Dan saat terbangun kondisi bumi pun telah hancur Pilcher hanya membutuhkan waktu selama 2 tahun untuk membangun kota itu Pilcher akan berusaha menjaga kotanya agar tetap aman Namun sekarang keadaan menjadi sangat tidak stabil Itulah sebabnya Pilcher membangunkan Ethan dari tabung itu Karena mereka sangat butuh orang seperti Ethan yang sangat tangguh dan pantang menyerah Ethan pun lalu mengatakan Jika kamu ingin keadaan di kota itu lebih baik Maka kamu harus mengatakan semuanya pada mereka Dan juga harus menghentikan pengawasan serta hukuman mati bagi para warga Namun Pilcher tidak mungkin melakukannya Karena ternyata dia telah mencoba pada kelompok sebelumnya Dimana ketika mereka terbangun dari tidurnya Pilcher mengatakan semuanya tentang dunia yang telah hancur Dan sekarang dikuasai oleh makhluk yang sangat berbahaya Bernama Abby Namun justru hal itu membuat mereka sangat panik Dan berusaha untuk kabur Mereka pun yang merasa putus asa melakukan bundir Dan kota ini pun menjadi sangat kacau Itulah alasannya kenapa sekarang ini Pilcher sangat ketat pada kota itu Untuk menjaga supaya tetap aman Namun untuk para anak yang sekolah Mereka sudah tahu semuanya Karena para anak muda tidak mengenal rasa takut Sehingga dapat dikendalikan Dan mereka sangat amat penting bagi umat manusia di masa depan Namun sekarang hal itu tidak akan mudah Karena ada ancaman dari sebuah kelompok Yang berniat untuk menghancurkan tembok itu Namun Pilcher pun tidak tahu siapa mereka Dan berapa jumlahnya Itu karena mereka telah melepaskan chipnya Dan tanpa diruga ternyata kelompok itu Adalah Kate bersama suaminya Serta temannya Mereka berniat akan menghancurkan tembok itu Karena merasa penasaran ada apa di luar sana Dan mereka pernah mencoba untuk kabur Namun selalu gagal Tapi disini suaminya merasa ragu untuk melakukannya Karena akan ada yang meninggal akibat ulah mereka Namun Kate pun tidak peduli Anggap saja ini semua adalah pengorbanan Ethan pun mengatakan kalau mereka tidak akan berhasil Karena Ethan akan mencegahnya Dan mulai dari sekarang Ethan pun akan melakukan apapun Untuk melindungi kota itu Agar tetap aman Termasuk jika nantinya Pilcher Berbuat seenaknya pada mereka semua Terima kasih telah menonton!